Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jual Senang sekali Di kesempatan video kali ini Kita akan coba Berbagi informasi mengenai Obat-obatan lagi Yaitu obat yang kita bahas kali ini Obat yang bernama M-Turnas Apa kegunaan obat ini Dan bagaimana cara Menggunakannya Bagaimana dosisnya Simak terus video ini Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya Untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial temanku Demi berkembangkan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Suhu tubuh yang meningkat Atau demam Sebenarnya merupakan Salah satu cara sistem kekebalan tubuh manusia Untuk memerangi infeksi Dimana Demam umumnya terjadi Sebagai reaksi dari sistem imun Dalam melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit Jadi penyebab penyakit Beberapa penyakit yang sering menyebabkan demam Adalah Blue, radang tengkorokan Dan infeksi lainnya Jadi demam dapat menimbulkan rasa tidak nyaman Hal tersebut dapat diatasi dengan beristirahat Minum air putih yang cukup Dan mengkonsumsi obat penurun demam Seperti M-Turnas Yang berkompositikan parastamol 500mg Jadi indikasi dari M-Turnas Parastamol 500mg ini Untuk kesehatan Yaitu obat yang digunakan Sebagai penurun demam Untuk segala usia Dan peredah nyeri Seperti sakit kepala Sakit gigi Dan nyeri ringan lainnya Dan M-Turnas ini Mengandung parastamol Obat yang memiliki aktivitas Sebagai antipiretik sekaligus analgesik Isi daripada obat ini 10 kaplet Gosisnya 1-2 kaplet 3-4 kali dalam sehari Jadi efek sampingnya Yaitu Mual, nyeri lambung Kehilangan nafsu makan Urin berwarna gelap Dan tinja atau kotoran berwarna coklat Kemerahan Serta mata kulit berwarna kuning Dan tinja kotoran berdarah Atau berwarna hitam Dan urin berdarah Atau keruh Nyeri tajam Pada pinggang Dan atau tubuh Bagian samping Yaitu Perhatian khusus Jika mengkonsumsi obat ini Pemberian tidak lebih Dari 5 kali dalam sehari Hati-hati Menggunakan obat ini Pada pasien dengan Gangguan fungsi hati Dan ginjal Obat ini Obat bebas Jadi teman-teman Bisa tebus di apotek Tanpa menggunakan resep dokter Jadi jika Sudah Mengalami demam Boleh Menebusnya Di apotek Harganya cukup Ekonomis Murah Terjangkau Yaitu 3.010 Kaplet ini Obat ini Ada 3 macam Bentuknya Ada kaplet Ada Porte Dan ada Sirup Jadi obat ini Murah Ekonomis Dan berkhasiat 3.000 rupiah Jadi itu saja Infonya Teman-teman juga Bisa scroll Untuk obat demam Banyak ya Saya upload di video sebelumnya Berkomposisikan Parastamol 500 mg Harga berbeda Tapi tidak Beda jauh Itu saja infonya Semoga Bermanfaat Bagi yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Jaga kesehatan Dan Semoga Lancar Ibadah Kuasanya Bagi yang menjalankan Thank you for watching What's up Sub indo by broth3rmax Terima kasih